Di video kali ini saya akan bagikan cara mengedit video di Vegas Pro bagi pemula Untuk di tahun 2024 ini, Vegas Pro merupakan aplikasi yang termasuknya sudah lama dari dulu Sekarang agak ketinggalan sama yang terbaru yaitu dari CapCut CapCut itu lebih simple dan juga lebih enak Namun untuk di Vegas Pro itu ada keunggulannya Keunggulannya yaitu ibaratkan kalian memotong video itu agar lebih rapi Atau lebih enak untuk memotongnya Oke dan langsung saja untuk tutorial yaitu cara mengedit video bagi pemula di Vegas Pro terbaru Dan bagi kalian yang sudah mempunyai Vegas Pro, kalian tinggal buka saja untuk aplikasi Vegas Pro Namun jika kalian belum punya, jika kalian ingin mendownload, silahkan kalian download itu banyak ya Di internet itu banyak yang menggunakan crack atau kalian bisa juga berlangganan Untuk berlangganan itu per tahun kalau tidak salah ya Di sini saya ini menggunakan yang crack ini Ini saya menggunakan yang gratisan Oke saya akan langsung saja buka untuk aplikasi Vegas Pro nya Nah ini adalah Vegas Pro yang versi terbaru di Vegas Pro versi 22 Dan seperti ini tampilan awal ya dari Vegas Pro Jika kalian nanti ingin mengedit menggunakan Vegas Pro Untuk di sini ada tampilan ya dari awal ini ada tampilan seperti ini Di sini ini adalah kalian ingin menggunakan apa ya Ingin menggunakan yang model berapa gitu Misalkan video kalian yang seperti di Youtube itu ada ukurannya 16 banding 9 ini yang landscape Kemudian yang full screen ini untuk 4 per 3 ini Biasanya kalau saya menggunakan Apa menggunakannya ini yang ini Kalau tidak itu yang ini Ini untuk yang berdiri seperti yang di tampilan TikTok itu kita menggunakan yang potret ini Ya tergantung dari Dari apa ya dari kepentingan kalian yang mengedit video buat apa gitu Misalkan ya di sini saya akan mengedit untuk yang di Youtube ya yang landscape ini kalian pilih Kemudian di sini ada resolusinya ini full HD ya ini HD di 10-1080 Ini untuk frame rate nya 60 untuk frame rate ini adalah kecepatan ya Kecepatan dari dari videonya Untuk setanjanya jika film itu rata-rata memakai yang 30px ini Namun untuk yang kalau tutorial kalau apa rata-rata sekarang pakai yang ini Untuk di tampilan Youtube itu biar bagus pakai yang 60px ini ya Kemudian kalian bisa create ya ini create project ini untuk langkah yang pertama Kalian bisa membuat project nya terlebih dahulu Kalian klik saja klik kanan eh klik kiri ya Klik kiri nah maka akan muncul seperti ini Ini adalah tampilan awal dari Vegas Pro ya Sikap kalian awam baru Baru melihat ya tampilan seperti ini adalah dari tampilan Vegas Pro nya Untuk di sini ada tampilannya di sini tampilan dari layarnya nanti Tampilan preview video preview Kemudian yang di kiri ini adalah ini fitur-fiturnya ya Kita mulai dari kanan Ini ada project node Ada transisi Ada media generator ya Transisinya ada di sini media generator ini untuk tulisan Untuk color dan lain-lain ya ini tulisan seperti ini Salid-salid color itu yang mana ini Salid color Kemudian ada video efek ini untuk Mengedit video ya Untuk apa Efek Efek video Jadi Ya seperti efek lah gitu Video efek itu untuk efek videonya ya Kemudian untuk selanjutnya Nah di sini ada project media Di sebelah kiri project media Nah untuk sebelumnya ya Untuk langkah yang pertama Jika kalian baru ngedit Itu kalian perhatikan dulu untuk yang di sini Yang di bagian tool ini Kemudian kalian pergi ke advanced save Advanced save ini gunanya apa Ini gunanya untuk membackup editan kalian Ya jadi kalian pastikan dulu Kalian checklist dulu untuk yang ini Ibaratkan nanti ada suatu saat yang tidak apa Ibaratkan ada Apa aplikasinya berhenti atau apa Atau ada hang atau Lampu apa Lister kalian mati atau gimana Ini nanti otomatis sudah kesimpan ya Di sini saya menggunakan yang use as find backup ini Ini setiap 5 menit sekali Ini otomatis akan di backup ya Nah di sini Ini untuk lokasinya di sini ya Kalian bisa memindahkannya Kalian bisa memindahkan Kalian tinggal pilih saja di folder Mana yang ingin kalian simpan untuk file editnya Jadi nanti Ini saya buka dulu ya Tadi di sini File Vegas Mirror backup Mirror backup Nah ini Ini bekas editan saya Ini tanggalnya Ini per 5 menit ini Otomatis menyimpan di sini Nah nanti Jika kalian ingin membukanya lagi Jika ada apa-apanya ya Jika berhenti atau gimana Kalian tinggal buka saja di sini Kalian buka Langsung otomatis masuk ke project yang kalian edit tadi Begitulah kira-kira ya Oke dan saya kembali dulu Nah ini Ini Sudah ya ini Kalian sudah paham ya Maksudnya Biar apa ya Biar kalian kalau ngedit itu Tidak hilang nanti Jika ada master strike Atau mati hang Hang apa Hang komputer kalian Atau gimana Nanti akan Otomatis tersimpan Setiap 5 menit sekali Oke dan jika sudah ya Ini untuk langkah pertama Sebelum kalian mengedit video di Vegas Nah untuk selanjutnya apa ya Untuk selanjutnya itu adalah Kita harus masukkan project kita Project yang ingin kalian edit Pastikan kalian sudah mempunyai video Untuk kalian edit nanti ya Dan disini saya sudah menyiapkan ya Untuk videonya Disini untuk masukkan project Kalian itu bisa menggunakan cara yang menggunakan disini Disini ya Di file kalian klik Klik kiri ya Klik Klik Terus kalian masuk di bagian open Nah kemudian kalian cari saja Lokasi video kalian itu dimana Misalnya yang di D ya D D video Nah saya tadi download yang ini Misalkan ini Terus kalian klik open Always Nah ini kalian centang saja ya Dan klik Nah Maka untuk video yang Kalian masukkan ini Sudah otomatis ya Disini di project media Juga ada masuk disini Seperti ini Ya Itu untuk langkah yang pertama Kalian masukkan projectnya Dan misalkan kalian ingin memotong In memotong itu untuk langkah yang pertama ya Kalian bisa menggunakan Apa Mouse ya Kalian klik kiri atau klik Klik kanan maksudnya Kalian klik kanan di mouse kalian Nah disini Disini untuk memotong itu Disini ada banyak ya Ini untuk trim start ini untuk Menghapus yang bagian depan Ini misalkan kalian oke Ini untuk depannya ini Otomatis kehapus Ya Ini untuk trim start Kalau misalkan untuk Yang ini Yang trim end Ini untuk menghapus yang belakang Trim end ya Jika ini kalian klik Nah otomatis yang belakang ini akan Kehapus ya Untuk kalian tarik disini Itu juga bisa Nah Begitu ya Dan untuk memotong Kalau bagian tengah gimana bang Nah kalau bagian tengah Kalian itu kalian klik saja Kemudian kalian yang pilih yang split ini Split Nah nanti Kalau kalian klik Nah otomatis Kepotong di tengah seperti ini Nah ini kalian saya berbesar ya Nah ini kepotong di tengah seperti ini Jadi membagi antara dua Menjadi dua bagian kayak ini Nah namun jika lebih Lebih ingin kalian lebih cepat ya Tentang ada keyboard ya Keyboard ini kalian lihat saja disini Ini jika kalian memotot Jika kalian baru belajar ya Biasakan kalian memanfaatkan Yang ini Yang Ini adalah Ibaratkan ini Untuk memotong ya Untuk memotong yang tengah tadi Split ini ya Ini jika kalian tekan S saja Di keyboard Itu otomatis juga akan sama Sama jika Nah misalkan ini ya Saya klik Di S keyboard ya Nah otomatis Akan terpotong Jadi ini lebih enak ya Nah Pastikan kalian Pastikan kalian Lebih menghapalkan Apa Biasakan menggunakan yang ini Atau misalkan Alt Terus plus Ini ya Alt Terus tanda kurung ini Di keyboard Nanti akan otomatis Kepotong yang dreamstarnya Gitu Ya jika kalian Kira memotong ya Misalkan lu memotong Saya ingin mengembalikan Kalian tidak perlu bingung Kalian Klik saja yang Ini Undo Nah ini Di undo ini otomatis Nanti potongan itu Akan kembali seperti ini Nah bentar ya Saya kembalikan awal Biar kalian paham Nah oke Nah ini ya Sudah kepotong Terus juga Untuk selanjutnya ya Ini saya jelaskan terlebih dahulu Untuk fitur-fitur yang ada disini Ini banyak sekali fiturnya ya Disini Untuk yang disini Untuk merekam suara Ini record Merekam suara Nanti ibaratkan Kalian membuat Video Nanti Ibaratkan kalian ingin merekam Suara kalian Disini juga bisa Menggunakan ini Mungkin di next video ya Saya buatkan untuk caranya ya Terus ini untuk Memplay Play ini ya Bisa kalian juga Menggunakan space Atau kontrol space juga bisa Atau F12 juga bisa Jadi misalkan ini nanti Kalian klik Kalian klik disini Juga bisa menggunakan mouse Tapi kan Biar lebih enak Kalian menggunakan keyboard saja Mungkin keyboard Kalian klik space saja Otomatis akan berjalan Seperti ini Seperti itu lagi Jika kalian berhenti Kalian klik saja Mouse lagi Nah otomatis dia akan berhenti Dan untuk di fitur selanjutnya Ini banyak sekali ya Ini untuk kelanjutan saja Yang penting saya akan belajarin dulu Untuk cara memotong video Untuk pemula ya Untuk memotong video Yang ini Misalkan ini video tadi ya Disini banyak sekali Ini nanti Di next video saja Oke dan misalkan disini Saya akan Buang saja ya Untuk lagunya ini Misalkan kalian ingin Mengganti video itu Dan mengganti Backstone nya ya Ini kalian bisa hapus saja Kalian hapus saja Klik kiri Kemudian delete Nah Oke ini otomatis Akan hilang ya Nah gimana bang Untuk cara memasukkan Lagunya Kalau lagu Nah kalau lagu itu ya sama Kalian bisa menggunakan Yang disini tadi ya Disini yang sudah saya jelaskan tadi Menggunakannya open Terus masuk di Bagian File ini ya Nah disini Kalian juga bisa menggunakan Langsung saja Kalian klik saja Di disini Nah ini Kalian masuk ke file yang ini Kalian masukkan Lewat sini juga bisa Misalkan ini Ini saya sudah siapkan Di depan ini ya Kalian tinggal Tahan Klik Tahan Tarik Masuk Nah Kemudian kalian geser Klik Klik dan tahan Kemudian geser ke Bagian mana yang ingin Kalian masukkan Nah misalkan Saya potong saja ya Misalkan ini Mulai dari sini Ini kan Dimulai ya Nah Disini saya akan potong saja Disini Kalian bisa menggunakan Klik-klik kanan Kemudian trim start Untuk memotong depan Dan kalian geser saja Begini Nah Untuk yang kedua Cara yang kedua Tadi ya Saya jelaskan lagi Biar mudah Biar paham kalian Kalian Ini ya Menggunakan alt Terus kurungnya juga bisa Ya Itu caranya Biar lebih mudah Ini Send saya satunya ini Megang mic ini Saya klik saja pakai ini ya Nah Dim start Kemudian untuk Menggabungannya Kalian geser saja Seperti ini Nah ini Untuk di scroll ini Bisa Langsung Zoom ya Nah Nah Kemudian tinggal Apply saja Terus Untuk yang memotong Yang bagian belakang Juga sama Kalian belakang itu Juga sama Kalian klik kanan Misalkan Seperti potong sini saja Klik Klik kanan ya Klik kanan Kemudian Kalian trim end Ini juga trim end Nah ini sama Untuk masukkan Untuk masukkannya sama Dan misalkan ya Kalian ingin Memasukkan efek lah Misalkan efek ya Misalkan kalian Memasukkan efek Dan ingin menambahkan Layout Apa Layout Menambahkan ini Nah Bersama menambahkan Ingin menambahkan apa ya Jika kalian Menambahkan video Misalkan kalian Menambahkan layout Baru Di tampilan di sini Menadakan lagi Kalian klik saja Di sini Untuk menambahkan layoutnya Pad itu Untuk yang ini kan Ada dua ya Ini untuk video Ini untuk audio Ini gambarnya ini ya Ini untuk video Ini untuk audio Jika kalian menambahkan Yang video Kalian klik saja di sini Kalau tidak gitu Ya bisa di sini Di luar sini juga bisa Kalian klik kanan Terus insert Nah insert mana Kalian ingin video Atau insert audio Misalkan Saya menambahkan Efek ya Saya mengadakan Untuk insert audio track ini Menambahkan track baru Koleh out Menambahkan track baru Maksudnya Mohon maaf ya Jika nanti Kata-kata saya Kurang enak ya Nah ini Sudah masuk di sini ya Jadi Bentar kembali Klik kanan Insert Insert apa yang ingin Kalian masukkan Yang ingin kalian Tambahkan tracknya Misalkan Video ya juga sama Video-video Nah di sini Makan yang muncul Begitu ya Di sini Saya akan menambahkan Saya akan hapus Kelibatkan Kalau menghapus Kanan klik Kanan Kemudian delete Di sini Saya akan Masukkan audio Nah Jika kalian ingin Menambahkan efek Misalkan efek Ketawa Efek apa gitu ya Buat kayak yang Di youtube-youtube Itu Sekarang tinggal Klik saja ya Kemudian yang ini Biar mudah Kalian cari saja Sekarang Menambahkan ah sakit Atau Atau Ini Misalkan aja Kan tenggel Keser aja Segini Nah Ini udah Ini udah jadi Video ini Untuk Pemula Untuk yang Mahiri Mohon maaf Untuk suhu-suhunya Buat kalian Pemula yang Pengen edit Di Vegas Pro Nah Jika kalian ingin Mengecilkan Ingin mengecilkan Volumenya Gimana Untuk mengecil Volumenya Kalian bisa Menggunakannya Di sini Di volume ini Kalian bisa Keser Ini untuk Yang keseluruhan Jadi Ini nanti Jika kalian Ubah yang Di sini Ini otomatis Semua Satu track Panjang Sampai belakang Ini otomatis Akan keubah Akan Berpengaruh Untuk semuanya Jadi ini Volume Untuk satu track Itu pun Sama Ini untuk volume Satu track Begitu Kalian bisa Menggunakan Yang ini Jika kalian Kurangi Db nya Kalian kurangi Ya Begitu Jika kalian Kurang kencang Kalian tambahin Semuanya Begitu Sampai plus Berapa Begitu Nah Di sini Saya buat Misalkan Yang 0 Aja Ya 0 Aja Udah Ya Sebegini Aja 0 Nah 0 Sembilan Aja Dikit Nah Ini untuk Yang satu Track Kalau ibaratkan Kalian Mengurangi Mengecilkan Volume Untuk yang Dibagian Tentu Misalkan Ini kalian Potong Dan kalian Ingecilkan Sedikit Dipotong Sini Kalian bisa Tarik aja Di sini Ini bisa Langsung Kalian Tarik Tarik Kebelakang Nah Ini kurang Berapa Gitu Nah Otomatis Ini akan Suaranya Ini setengah Setengah Dari suara Aslinya Volumenya Ini setengah Begitu Ya Nah Lipatkan Sebegini Misalkan Efeknya Efeknya Tentunya Kita kurangin Kurangin Itu aja Nah Jika kalian Menggunakan Yang ini Juga bisa Untuk Efek Biasanya Kan Otomatis Kan Lebih kecil Dari Suara Video Aslinya Misalkan Ini kalian Kurang Ajar Disini Semuanya Kurang Kayak Yang Ini Tadi Begitu Oke Dan Untuk Selanjutnya Disini Misalkan Ini Kan Tadi Untuk Otomatis Ini Udah Kalian Simpan Kalian Juga Menyimpan Bisa Menyimpan Secara Manual Misalkan Kalian Menyimpan Lagi Sendiri Kalian Klik Saja Disini Kalian Klik File Untuk Menyimpan File Project Kalian Kemudian Kalian Klik Save Nah Disini Kalian Tinggal Ingin Kalian Masukkan Dimana Foldernya Misalkan Di D Di File D Bentar Open Nah Kalian Di Depan Sendiri Aja Ini Kalian Namakan Saja Untuk Namanya Dari Nama Project Kalian Misalkan Tutorial Tutorial Nah Kemudian Kemudian Klik Oke Disini Klik Nah Maka Disini Juga Ikut Ya Ini Juga File Namanya Tutorial Ya Baikkan Kalian Buka Ya Ini Nah Maka Masuk Disini Tutorial Nah Begitu Ya Ini Untuk Video Kecempatan Kali Ini Mungkin Sampai Itu Saja Untuk Cara Masukkan Project Dan Juga Menambahkan Efek Dan Juga Mengubah Back Sound Dari Sebuah Video Ini Di Vegas Pro 22 Ya Ini Versi Vegas Pro 22 Ya Terima kasih Buat Kalian Sudah Menonton Video Ini Sampai Selesai Dan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya